Wujudnya tuh kayak panduan, walaupun bukan gue yang sebagai posisinya, sebagai orang sok, udah tau banget mau mandu orang gak tau, tapi lebih ke mandu buat diri gue sendiri. Kenapa gak sekalian gue hadirkan sebagai buku kayak gitu gitu. Oke ini kita udah makin dalem soal musik, sekalian aja kita ngomongin albumnya bassboy yang belum lama gitu. Setelah bisa dibilang ya, tahun lalu sih sebenernya. Benar 2021. Adulting for Dummies. Ini juga kalo kalian sempet liat-liat IG High atau Artikel High akhir tahun, ini sempet kita masukin sebagai salah satu dari top 10 best albumnya High juga nih. Thank you, man. Yang hiphop tuh cuma dua, seinget gue. Bassboy sama Bab. Bab tuh apa? Momos, Mystery Skin. Oke, Momos, Mystery Skin. Itu dari top 10 itu yang hiphop ada dua tuh. Yes. Jadi kita bakal ngomongin Adulting for Dummies nih kali ini. Let's go. Mari kita berdalam. Pertama, ini kan as a concept menurut gue oke banget dan unique lah ya. Stand out lah dibanding album rap lain gitu kan saat itu ya. How you get that whole idea about Adulting for Dummies sih sebenernya? Adulting for Dummies itu se... jadi kayak kalo dari narasi pertama kita bahas narasi ya. Kenapa Adulting for Dummies itu memang kebetulan itu waktu itu my current struggle bisa gue bilang ya. My current condition, my current reality. Jadi ya itu yang gue tulis. Bisa gue bilang sifatnya Adulting for Dummies itu live report. Lagu yang ditulis itu di saat sedang merasakan sedemikian. Bukan yang kan ada orang merasakan A di bulan Juni diendapkan setahun ditulis setahun depan. Ada kan? Kalo Adulting for Dummies itu semuanya live report. Berarti bener-bener apa yang lu kasihin? Langsung ditulis. Kalo itu. Dan kenapa namanya Adulting for Dummies jadi awalnya itu gue masih belum tahu namanya apa. Setelah dapet narasi gue itu dapet konsep sih buku cerita anak kecil. Itu ceritanya gue pulang ke Medan waktu itu pandemi awal-awal. Gue harus balik ke rumah maksudnya ya karena kan kita lagi panik-paniknya banget tuh. Kayaknya gak make sense dan gak baik buat gue ninggalin orang tua gue berdua doang di rumah. Akan lebih baik di kondisi seperti ini gue di rumah jadi kalo ada apa-apa gitu dan segala macem gitu. Jadi gue pulang cukup lama dan gue mulai ngeliat-ngeliat lagi tuh gue bosen di kamar rak buku gue zaman dulu. Ada salah satu buku gue, precis kayak gitu hardcover warna merah itu buku gue belajar bahasa Inggris. Masih tersimpan dengan baik ya? Masih tersimpan dengan baik judulnya My First Big Book of Reading and Psalms. Siapal. Ya kayak gitu intinya di dalam itu chapter-chapternya problematika yang dihadapi anak kecil. Kayak harus jujur, mengaku salah, menabung. Ada beberapa topik lah yang menjadi chapter terus dikemas dalam satu buku. Terus gue disitu kepikir kayak ini album dong gitu. Judul bukunya itu albumnya, chapter-chapter dalamnya itu lagunya. Kenapa gak gue present lagu gue seperti ini gitu. Toh lagu gue juga itu semacam apa ya maksudnya wujudnya tuh kayak panduan. Walaupun bukan gue yang sebagai posisinya sebagai orang sok. Udah tau banget mau mandu orang gak tau. Tapi lebih ke mandu buat diri gue sendiri. Jadi kenapa gak sekalian gue hadirkan sebagai buku kayak gitu gitu. Jadi dapet aja gitu semuanya dan adulting for dummies. Kenapa gue pilih akhirnya adulting for dummies. Karena kan banyak tuh buku petunjuk finance for dummies. Blablabla for dummies. Tapi adulting tuh gak ada for dummiesnya. Iya. Gak ada yang bikin gitu ya. Gak ada yang bikin gitu. Karena tiap orang beda-bedalah adultingnya ya. Either itu buat diri sendiri gitu. Jangankan untuk di-publish ya. Buat diri sendiri aja menurut gue kayaknya belum ada adulting for dummies. Dan gue buat terus dengan gue deliver dia sebagai wujud buku anak kecil. Dengan karakter dan visual yang sangat childish. Ironiknya dapet. Kayak lo tentang pendewasaan tapi sangat kecil. Berarti bener dummy banget nih ceritanya. Posisi si karakter itu beneran se-childish itu. Dan dia harus menghadapin adulting. Oke. Gila ya. Detil banget tuh dia. Gitu men. Termasuk dari tracklist satu sampai akhir lu susun seakan-akan itu bab sebuah buku gitu ya. Bener. Gila ya. Nah lanjut lagi ngomongin adulting for dummies ini. Lu waktu itu sempat cerita kalau pendirasaan album lu itu emang mau lu bikin beda gitu tuh. Nah itu tuh bener-bener lu pikirin sebelum rilisnya kayak merch dan lainnya sebelum rilis tuh udah lu pikirin banget. Atau akhirnya setelah rilis. Oh ini kayak buku nih. Launchingnya gini gitu-gitu. Atau gimana tuh. Dari sebelum rilis gue udah mikirin roll out plan campaign-nya seperti apa kan. Karena salah satu problem yang gue temuin waktu album ini dibuat adalah gue akan kehilangan salah satu aspek yang sangat krusial dalam rilis musik. Yaitu adalah bagaimana ngebiarin atau memfasilitasi audience lu nge-experience musik lu. Oh karena lagi pandemi. Lagi pandemi. Iya kan. Selama ini kan experience musik itu didapet melalui live performance. Sekarang live performance ga ada. Orang mencoba mensubstitusi dengan live session. Live session bullshit. Bener. Ga dapet menggantikan 10% pun. Lo ga ngeliat live performance. Kayak ekspresinya gitu kan. Itu akhirnya menurut gue sebuah produk lain ya. Ga bisa jadi substitusi. Itu juga sih. Akhirnya gue mendapet kesimpulan bahwasannya emang live performance ga akan bisa lu substitusi. Jadi gue ga usah mencoba-coba substitusi. Tapi sempet ada yang ngusulin itu tuh? Gak. Oh ga ada. Ada. Pasti ada sih. Kalau live session kan standar ya maksud gue. Ada sih yang ngusulin dan segala macem. Cuman gue balik lagi karena menemukan tadi. Ngapain gue coba-coba menggantikan hal yang tak bisa tergantikan. Mending gue over focusnya. Mending gue bikin satu experience yang bisa di experience sama audience. Lebih relevan sama situasi. Dan bisa ngehadirin cara baru untuk nikmatin musik album. Akhirnya gue pikir. Kenapa ga gue hadirkan sebagai buku tadi. Oke. Dan gue rilis selayak-layaknya seakan-akan gue melancing buku. Gitu. Gokil. Gokil. Capek ga sih bikin konsep album gini? Dibilang capek sih ga. Yang capek tuh eksekusinya. Kalau dibilang capek juga sebenernya ga capek. Lo ga ngebatin ya. Karena ini hal yang lo senangin. Ini hal yang gue sukain. Jadi gue ga merasakan capek banget. Cuman kalau ditanya capek fisik. Working hour nya ya capek dong pasti. Namanya kerja. Iya. Kerja apapun masih capek. Setuju. Iya kan. Ada orang mau kerja ngecapek ga ada. Ga ada. Bener 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 bener. Dan. Eh. Sejauh ini gimana nih? Pandangan mungkin old heads hip hop atau temen-temen lo yang suka hip hop atas album ini? Gue ga tau juga sih. Gak tau ya. Nanya juga ya. Nanya juga gue. Dan. To be honest jujur aja gue ga peduli sih. Yang penting gue puas. Iya. Ini album gue bikin buat gue bukan buat dia gitu. Oh. Lo suka. Thank you. Ga suka yaudah. Ga suka yaudah. Yang penting gue suka gitu. Iya. Gue juga belum tentu suka lagu lu. Ha. Bener 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 bener. Fair enough ya. Dan akhirnya balik lagi kalo soal suka ga suka. Lo bisa suka sama lagu orang. Tapi lo ga suka sama orangnya. Nah. Lo bisa ga suka lagunya. Tapi lo suka sama orangnya. Bener. Lo bisa suka dua-duanya. Lo bisa ga suka dua-duanya. Lo bisa ga suka dua-duanya. Fair-fairan aja men. Tuh kayak gue emang mau bisa gitu. Lo suka lagunya. Ha. Tapi lo ga suka orangnya. Gak. Ya kan. Fair-fairan aja dong gitu. Namanya orang. Punya preferensi masing-masing. Bener. Dan harusnya seniman gitu sih menurut gue. Yang penting lo puas dulu aja gitu kan. Udah ya cukup kan. Serah yang lain. Mau gimana kayak gitu. Mau. Punya interpretasi sendiri kayak. Bener. Bener. Memang ga bisa dipungkir namanya manusia. Di saat lo mungkin baca. Ada kritikus yang. Ngasih penilaian. Yang mungkin bisa kita bilang. Menurut dia tidak oke. Atau biasa saja. Seperti ekspetasi lo. Rasa dek. Aduh anjing. Rasanya pasti ada. Namanya lo orang. Cuman ya balik lagi. At the end of the day. Ya gue akan ngerimain diri gue. Ya udah sih pendapat dia. Atau gue juga punya pendapat gue. Atas apapun. Betul. Betul. Fair dong. Fair enough. Oke. Terus. Adulting full damage kan ini ya. Kalau di translate aja kan kayak. Cara. Menjadi dewasa lah. Ibaratnya ya. Untuk orang dego. Menurut lo nih. Kapan sih orang berhenti untuk. Beranjak dewasa gitu. Gak ada lah. Gak ada ya. Gak ada. Waktu lo matilah. Bener. Stop lo. Ya tiap hari lo belajar hal baru kan. Tujuh. Dan belajar hal baru buat gue ya pendewasaan gitu. Lo jadi lebih. Lo jadi orang yang. Lebih. Dari sebelumnya. Variable terserah. Lebih pintar. Lebih kaya. Lebih ini. Lebih itu. Intinya. Lo yang. Hari ini. Itu pasti lebih. X. Daripada lo yang kemarin. Karena ada input kan. Bener. Bener banget. Jadi gak ada berhentinya buat gue. Gak ada deh. Mendewasa. Jangan. Dan jangan pernah merasa cukup kali. Jadinya berhenti. Betul. Ya. Pilihannya kalo ga lo mati ya tuh lo ngerasa cukup. Sudah. Nah ini mungkin karena di Hai kan sebenernya ada namanya Hai Demos ya. Yes. Community untuk musisi-musisi baru lah gitu kan. Karena bass boy ini. Unique. Albumnya dan lain-lainnya ya. Lo ada tips gak sih kayak mungkin how to promote your album. How to design dan lain-lain. Gimana ya. Lebih ke. Oke lo bikin lagu tuh bikin buat diri lo. Maksud gue salah satu. Mungkin kalo bicara promo. Mungkin ini karena dari kacamata gue juga sendiri gitu loh. Gue kan bisa gue bilang bukan seniman tulen ya. Gue udah seniman. Hitungannya bisnis juga. Jadi ya gue menyikapin karya gue sendiri juga lewat dua kacamata gitu. Kacamata seni dan kacamata bisnis. Let's say waktu lo bikin karyanya. Pakailah kacamata seni lo. Berseni lah lo disitu. Berkesenian jujur lah. Tumpahkan lah gitu. Keluarkan lah. Karena kan berkesenian sebenarnya untuk diri kita sendiri kan. Oke. Tumpahkan lah. Terus dari situ lo pengen dirilis. Berarti jadi rilisan dong. Oke. Jadi produk dong. Benar-benar. Iya kan. Jadi produk lo pasti punya target sendiri dong terhadap produk lo. Dan tiap musisi targetnya beda-beda. Ada yang pengen 1 juta stream. Ada yang pengen 10 juta stream. Ada yang gak peduli streamnya. Yang penting keluar. Beda-beda masing-masing. Nah tentuin dulu nih. Ada pertanyaan dari kolom komen chat. Oh gue pikir ada masalah sama streamnya. Oke. Lanjut-lanjut aja. Oke. Boleh lanjut tadi? Boleh-boleh. Sampai ya lo harus tentuin output lo nih. Menurut gue. Lo tentuin output lo. Ya let's say lo pengen karya lo sebagai rilisan tadi. Laku lah. Banyak streamnya. Ya lo pikirin dulu sekarang. Lo mau jual ke siapa. Ah ya. Target pasar harus tau lah ya. Target pasar lo siapa gitu. Karena gak mungkin semua orang dengernya. Setuju. Walaupun semua orang denger. Tapi pasti tetep akan ada yang menjadi pelanggan setia lo. Itulah target pasar lo kan. Bener-bener. Tentuin siapa. Terus ya lo telah ahlah dia. Target pasar lo ini seperti apa sih. Habitnya seperti apa sih. Senangnya seperti apa. Pakapnya apa. Sukanya apa. Pakai bajunya kayak apa kan. Gimana caranya lo bisa delivery mereka. Menggapai perhatian mereka. Tanpa harus mengorbankan diri lo. Bener. Mengorbankan idealisme lo ya. Intinya mengorbankan diri lo. Gue gak bilang idealisme. Oh iya oke. Karena ada beberapa orang. Ideal itu mengorbankan dirinya. Itu ideal buat dia. Gue gak bisa bilang itu. Dia gak idealisme dong. Iya sih. Idealisme dia gitu ya. Idealisme dia seperti itu dong. Bener-bener setuju. Dia memang pengen jadi jablai. Oke. Siapa kita bilang. Dia itu sangat tidak idealis. Dia itu idealismenya dia. Iya. Mungkin kita yang gak idealis. Selama ini kita kompromi mulut. Tanpa kita sadarin. Iya. Dia mah gak kompromi. Dia gaspul. Dia udah tau mau ngapain. Iya dia gaspul. Nah akhirnya. Kenapa tadi gue bilang. Sangat penting untuk mengerti audiens lo. Dan kemana apa lo mau buang. Karena audiens lo. Semua audiens di dunia ini. Gak pernah minta lo bikin musik. Bener. Jadi jangan ngerasa entitled. Orang harus denger. Lu yang butuh orang. Oke. Bokil. Iya. Bener gak tadi? Bener banget. Iya kan. Ini 2000 orang kok tangan nih. Lu yang butuh orang gitu loh. Bukan orang yang butuh. Lu gitu. Sama yang kedua itu. Stop. Ini menurut gue banyak dilakukan sama. Karena gue juga melakukan hal itu sebelumnya. Stop. Marketingin musik lo. Kenapa orang harus denger? Karena musik ini bagus. Gak ada yang peduli men. Subjektif banget ya. Bukan masalah subjektif. Bagus itu bukan nilai plus. Nah. Bagus itu bare minimum. Kalau gak bagus ngapain lo rilis. Nah. Iya dong. Tuh. Bener. Iya dong. Lu bukan restoran. Kenapa saya harus makan disini? Karena enak. Ya ngapain lo buka kalau gak enak men gitu. Bener bener bener. Minimal benugut lo suka aja ya. Iya gitu kan. Suka itu udah bukan cuma hanya karena bagus dan enak. Itu cuma standar gitu. Bener bener banget. Tapi selain bagus harus beda. Harus beda. Kenapa nih jadinya lo harus mikirin. Kenapa mereka harus denger. Bener. Kenapa lo mereka harus denger gitu. Karya lo ada apa nih isinya. Ada apa isinya. Gak cuman enak gitu kan ibaratnya. Mungkin lo bisa bilang akan membantu mengobati patah hati. Itu kan lebih bikin orang tertarik daripada dengerin dong bagus gitu. Reason. Ada reasonnya gitu loh. Dengerin dong enak gitu. Iya. Gak fair dong. Iya. Kalau enak mah Beatles juga enak gitu kan. Iya. Jaman lebih enak mungkin. Mending dengerin BK kan. Ibaratnya gitu. Ada lagi atau udah? Udah sih cukup sih sebenarnya. Udah. Udah detil banget sih dan udah. Udah. Semuanya udah mengwakil. Itu aja sih sebenarnya. Nah. Mizi tylko na sa. Maaf. Ibaratnya gitu kan. Terima kasih.